Intro Memang menarik kalau kita kaji keadaan bangsa Yahudi di Eropa, pra dan pasca perang dunia. Nah, orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi di Eropa itu kurang bisa diterima oleh warga atau bangsa-bangsa Eropa, masyarakat Eropa. Karena mereka itu tampaknya lebih mungkin ya, lebih mampu berdagang, lebih bisa menguasai pundi-pundi ekonomi, dan lebih punya kemampuan dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat Eropa ketika itu. Makanya kemudian muncul gelombang antisemitisme, bahkan di Jerman berpuncak sampai kepada nazisme, yang punya tujuan ingin menghabisi bangsa Yahudi dari Eropa, mengusir bangsa Yahudi dari Eropa. Dan bangsa-bangsa Yahudi paham ini, paham situasi ini. Mereka khawatir, tapi karena mereka punya cukup modal ekonomi dan politik untuk mengumpulkan tenaga, mereka meng-counter antisemitisme ini dengan apa yang kemudian disebut dengan Zionisme. Yaitu utopia atau cita-cita mereka untuk mendirikan negara sendiri. Gerakan Zionis ini kan gerakan untuk mendirikan negara Yahudi, Jewish State. Jadi makanya mungkin sebagian orang selalu mengolok-olok cita-cita sementara orang Islam untuk mendirikan negara Islam. Dan mereka menyatakan kekhawatiran terhadap keinginan untuk mendirikan negara Islam. Tetapi mereka lupa sebetulnya ada yang ingin mendirikan negara Yahudi. Dan negara Yahudi ini beda sekali dengan sifat negara Islam. Negara Islam, Islam ini bukan milik etnik tertentu. Islam ini agama untuk semua orang. Tentu kita sendiri tahulah ini tema lain dan perlu suatu kajian lain. Tapi berbeda sifatnya dengan negara Yahudi. Kalau negara Yahudi terkait dengan etnik, suku tertentu saja. Dia milik suku itu sendiri. Dan inilah yang mereka cita-citakan sebagai apa? Sebagai reaksi terhadap antisemitisme yang waktu itu tumbuh di Eropa. Selamat menikmati.